Intro Hey sahabat gece, dari babak kedua, turnamen Spain Masters 2021 Super 300, 5 wakil pertama Indonesia, memastikan langkahnya berlanjut ke babak perbat final. Ya, diawali oleh tunggal putra Ciko Aura Dwi Wardoyo, yang sukses mengalahkan wakil Belanda Joran Kweke, melalui pertandingan rubber game 20-22, 21-11, dan 21-13. Dan di babak perbat final nanti, Ciko akan menghadapi pemenang antara Igor Chulho dari Brazil, versus Victor Svensson dari Denmark. Kemenangan kedua diraih oleh ganda putra Pramudia Kusumawardana dan Jeremia Eric Yoseyakob Rambitan, unggulan lima. Mereka sukses menerima tiket babak perbat final, usai mengalahkan wakil Perancis Lucas Corvy dan Ronan Labar 21-15, 21-13. Di quarter final nanti, mereka akan menghadapi unggulan pertama dari Denmark, Kim Astrup-Anders-Karup-Rasmussen, di mana unggulan pertama ini, sukses mengalahkan wakil Perancis Semi Corvy dan Kenji Lovang di babak 16 besar. Sementara wakil ketiga yang hari ini lolos ke babak perbat final adalah Sabar Karyaman Kutama, Mohamad Reza Pahlaiti Isfahani, di mana mereka berhasil mengalahkan wakil Belanda, Ruben Jileh, dan Tis Van de Leck, 22-20, 21-15. Di babak perbat final, mereka berpeluang menghadapi Mohamad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, jika unggulan tiga yang merupakan rekan sesama pelatnas ini mampu mengalahkan wakil Inggris Matthew Clare dan Ethan Van Leeuwen. Sementara itu tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan seniornya yang merupakan unggulan lima, Ruseli Hartawan, melalui pertarungan Rubberset 21-14, 16-21, dan 21-15. Di babak perbat final nanti, Putri akan menghadapi unggulan empat, Lianetan dari Jerman, dan wakil kelima yang hari ini lolos ke babak perbat final adalah Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang menjadi unggulan kedua. Mereka berhasil mengalahkan wakil Perancis Fabian Del Rue dan William Villegar. Leo Daniel menang street game 21-18, 21-17. Dan di babak delapan besar besok, Leo Daniel akan menghadapi pemenang antara wakil Inggris Colm Hemming dan Stephen Stallwood versus pasangan gadu-gadu Skotlandia Denmark, Adam Hall dan Frederic Sogar. Ya, kita berharap semua wakil Indonesia yang turun hari ini sukses meraih kemenangan dan lolos ke babak perbat final. Dan inilah hasil sementara babak 16 besar Spanemasters 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!